Perjuangan kaum Nandiyin pada era tahun 1960-an dalam membendung manuver politik PKI tidak bisa dilupakan begitu saja dalam ingatan sejarah. NU yang mempunyai kenangan buruk terhadap PKI selalu waspada dan berada di garda paling depan dalam menentang setiap tindakan-tindakan PKI yang mereka anggap kontroversial. Salah satu peristiwa yang sempat membuat tegang kembali antara NU dan PKI adalah terkait aksi masa sepihak atau land reform yang dilakukan oleh PKI. Setelah terjadi aksi sepihak di Blitar oleh PKI, terjadilah perlawanan dari GP Ansor Blitar dan muncullah istilah Drop Drop. Anggota PKI dan anggota Ansor terlibat tawuran masal di desa-desa. Karena suasana semakin genting, GP Ansor Kabupaten Blitar mengadakan rapat. Yang datang waktu itu adalah Kayubi, Fadil, Pangat, Romdon, Danuri, Kudori, Ali Muxin, Haji Bajuri, Atim, dan Rohim. Dalam pertemuan itulah diputuskan untuk membentuk suatu kesatuan paramiliter yang dikenal dengan istilah Banser. Menurut Koirul Anam, Banser itu dulunya bernama Panser. Muhammad Zainuddin Kayubi atau MZ Kayubi yang punya ide mendirikan Panser atau Pasukan Ansor serbaguna. Ketua GP Ansor Blitar yang juga merangkap sebagai Ketua Korda X Karisidenan Kediri, meliputi Kabupaten Kota Kediri, Kabupaten Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, dan Nganjuk ini, kemudian menggelar konferensi Korda pada pertengahan tahun 1964. Ide mendirikan Panser disepakati semua pimpinan cabang GP Ansor sewilayah Korda Kediri. Karena hampir seluruh anggota GP Ansor di wilayah Korda Kediri sejak tahun 1963 terlibat bentrok dengan aksi sepihak yang dilancarkan PKI dan BTI. Setiap aksi PKI dan BTI membagi-bagi tanah milik para haji dan kiai serta pejabat setempat selalu saja digagalkan oleh GP Ansor. Maka dari itu, ide pendirian Panser langsung disambut dengan gegap gempita oleh pimpinan NO maupun Ansor sewilayah X Karisidenan Kediri. Diceritakan Abdul Wahid Willis, yang ikut membidani lahirnya Banser dan menjadi komandan di wilayah Kabupaten Trenggalek, bawa pihak kepolisian sepakat, tetapi minta agar tidak menggunakan nama Panser. Karena, selain Panser itu kendaraan tempur lapis baja Abri, juga kata pasukan menyerupai pasukan yang digunakan di lingkungan Abri, kini TNI. Akhirnya, kepolisian Blitar sepakat diganti dengan barisan, maka jadilah barisan Ansor serbaguna, Banser. Pada tanggal 24 April 1964, dalam peringatan Harlah GP Ansor, GHG Idam Kolit, ketua PBNU melantik Banser Blitar dalam suatu apel. Dalam kesempatan itu, GHG Idam Kolit mencanangkan bahwa pembentukan Banser berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Dalam sambutannya, GHG Idam Kolit menyatakan bahwa pembentukan Banser adalah untuk mengantisipasi gerakan komunis di Indonesia, terutama untuk menanggulangi aksi-aksi masa sepihak PKI. Setelah Banser Blitar diresmikan dan Muhammad Zain Kayubi ditetapkan sebagai komandan Banser Karesidenan Kediri, dibentuklah berbagai cabang Banser. Salah satu tokoh berpengaruh dalam berdirinya Banser adalah Muhammad Zain Kayubi, yang ternyata adalah putra dari Ponorogo. Muhammad Zain Kayubi lahir di Desa Pengkol, kecamatan Sumoroto, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada 1 Januari 1926, ayahnya seorang petani biasa. Kakeknya dari jalur ayah adalah seorang lurah yang disegani di kampungnya. Sementara kakek dari jalur ibu pernah menjabat sebagai World Donor. Sejak kecil, beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Ongkoluru Brotonegaran hingga tamat di kelas 6 pada tahun 1941. Setelah itu, Kayubi nyantri di pesantren Waung Baron Nganjo. 6 tahun beliau menimba ilmu di pesantren Aswan Kiai Bonondo, Pakde atau Pamannya sendiri. Di tahun-tahun terakhir nyantri di pesantren, seperti halnya anak-anak santri di masa itu, Kayubi ingin masuk bergabung ke Barisan Hizbullah. Barisan Hizbullah adalah sebuah laskar rakyat yang dibentuk oleh Masyumi usai proklamasi kemerdekaan 1945. Namun orang tuanya tidak mengizinkan. Tapi, semangat beliau tetap menyala untuk masuk berjuang ke gelanggang perang membela agama dan negara. Sepulang dari pesantren, beliau langsung mendaftar ke dalam Barisan Hizbullah di Ponorogo. Hingga sempat memaju ke medan perang ketika Belanda menggelar agresi militer pertama di bulan Juli 1947. Tak lama kemudian dari Hizbullah, beliau bergabung ke dalam tentara reguler, bergabung ke TNI. Setelah adanya, Perintah Peleburan Seluruh Dewan Kelaskaran ke dalam wadah tentara nasional di tahun 1947. Ketika pemberontakan FDR-PKI di Madion terjadi pada tahun 1948, Kayubi ikut ke dalam kancah perjuangan menumpas aktor-aktor pemberontakan dan pengkhianatan terhadap NKRI itu. Operasi militer beliau gelar dari Madion hingga ke Magetan dan Ponorogo. Demikian pula, ketika agresi militer dua tentara Belanda menyerang Republik Indonesia hingga masuk ke Kota Madion, Kayubi juga ikut dalam perjuangan gerilya melawan pendudukan tentara asing itu. Menurut penuturan dari istri Muhammad Zain Kayubi, yakni Siti Komariyah, suaminya kemudian bekerja di kantor urusan agama di Kecamatan Jenangan. Sekitar awal tahun 1950-an, mereka sekeluarga pindah ke Kabupaten Blitar dan bertugas di Depak, Kabupaten Blitar. Muhammad Zain Kayubi juga aktif di Kepanduan Ansor NO dan juga di Organisasi NO. Tidak lama kemudian, beliau dipercaya sebagai Ketua Pandu Ansor NO Kabupaten Blitar, merangkap Sekretaris PCNU Blitar. Muhammad Zain Kayubi ikut Partai NO yang memisahkan diri dari Masyumi dan aktif berkampanye dalam pemilu 1955. Hasilnya, Partai NO menduduki posisi ketiga secara nasional dan mengantarkan Kayubi terpilih sebagai salah seorang anggota DPRD Kota Madia Blitar dari unsur Partai NO. Setelah dekret Presiden di bulan Juli 1959, beliau terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar dari unsur Partai NO hingga tahun 1968. Tahun 1968 terpilih sebagai salah seorang anggota Badan Pemerintahan Harian atau BPH Kabupaten Blitar dari unsur Partai NO. Jabatan itu diembannya hingga tahun 1977. Siti Komariyah mengungkapkan jika pertama kali kenal dengan Muhammad Zain Kayubi adalah ketika mereka dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Saat itu, Siti Komariyah baru selesai sekolah dari SR Panjeng Jenangan. Menurut Siti Komariyah, Muhammad Zain Kayubi adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab dan mencintai keluarganya. Muhammad Zain Kayubi jarang sekali berada di rumah ketika masih aktif di organisasi dan bekerja, kecuali ketika Muhammad Zain Kayubi sedang sakit atau ada acara keluarga. Sebagai seorang komandan Banser pertama, Muhammad Zain Kayubi memiliki watak yang keras namun memiliki hati yang sangat lembut, ujar Siti Komariyah. Jiwa kepemimpinan Muhammad Zain Kayubi sudah terasa sejak ia masih muda. Oleh karena itulah, banyak teman maupun lawan yang segan terhadapnya. Atas prestasinya yang gemilang dalam merintis dan membentuk Banser, pada tahun 1967, Muhammad Zain Kayubi mendapatkan penghargaan bintang Satya Lencana gerakan dari pimpinan pusat GP Ansor. Penghargaan ini hanya dikhususkan untuk Muhammad Zain Kayubi, sang jenderal Banser yang telah banyak berkorban untuk bangsa dan negara, khususnya Banser. Pada tahun 1978, beliau pensiun dari kantor Departemen Agama Kabupaten Blitar. Setahun kemudian, beliau bersama keluarga kembali ke tanah kelahirannya, yakni di Kabupaten Ponorogo. Pasca kembali ke Kabupaten Ponorogo, Muhammad Zain Kayubi sudah tidak terlalu aktif dalam kegiatan organisasi dikarenakan usianya yang sudah mulai lanjut. Muhammad Zain Kayubi banyak menghabiskan waktunya bersama istri dan anak-anaknya. Muhammad Zain Kayubi tutup usia pada hari Rabu 2 Desember 1983 dalam usia 57 tahun dan dimakamkan di Makam Taman Arum Ponorogo. Salam Sejarah Muhammad Zain Kayubi